Intro Seorang ayah tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri selama 3 tahun. Pelaku Yala MDS, 35 tahun, warga Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli, Serdang. Pelaku akhirnya diringkus personal Baris Kim Pohores Pelabuhan Belawan. Pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap putri kandungnya sejak korban berusia 12 tahun hingga korban berusia 15 tahun. Pelaku melakukan aksinya di rumahnya sendiri saat istri dan anaknya yang lain tidak berada di rumah. Berhasil terungkapnya kasus ini, ialah setelah korban berani mengungkapkan aksi bejat ayahnya kepada pihak keluarga. Tersangka MDS mengaku pikirannya selalu kosong sehingga nekat menyetubuhi putri kandungnya. Guna pengusutan lebih lanjut, MDS kini meringkuk di sel tahanan pelabuhan melawan. Ulan terhadap putri kandungnya, saudara MDS. Bahwa menurut saudara MDS ini, dia sudah melakukan hal tersebut, sudah berulang-ulang. Dan kemudian menurut pengakuannya karena pikirannya kosong. Namun kami dalami dan kemudian menurut keterangan dari korban yang putri kandungnya yang masih berumur. Dari sejak 12 tahun sampai dia berusia 15 tahun, nanti dia kurang lebih 3 tahun. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasuransi Torus, Tribelata TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!